Intro Menghadapi era digital saat ini, organisasi wanita dituntut menguasai manajemen organisasi pemberdayaan administrasi melaik informasi dan digitalisasi agar memiliki peran dan berkontribusi terhadap pembangunan nasional maupun daerah khususnya di Kabupaten Cilacap. Intro Dalam rapat koordinasi organisasi wanita Kabupaten Cilacap di Pendopo Wijayakusuma Cilacap, anggota DPR RI sekaligus Ketua Tim Penggerak PKK Cilacap Tethiro Hatiningsi menyampaikan di tengah era digital, organisasi wanita dituntut untuk menguasai manajemen organisasi pemberdayaan, administrasi melaik informasi dan digitalisasi agar memiliki peran dan berkontribusi terhadap pembangunan nasional maupun daerah. Selain itu, organisasi wanita yang dibangun tersebut merupakan program untuk mendukung suksesnya kerja pemerintah yang dilakukan melalui dedikasi serta dukungan seluruh anggotanya. Dengan demikian, dapat berkontribusi maksimal dalam membangun sumber daya manusia khususnya di Kabupaten Cilacap sehingga dapat mengimplementasikan program kerja pemerintah Cilacap dan bisa beradaptasi dengan era informasi yang lebih melek teknologi. Bapak-Ibu, bukan terima kasih atas kontribusi yang telah mempartisipasi dengan pemerintah Kabupaten Cilacap dan pemerintah kerjanya mendukung-dukung dan kegiatanan khususnya untuk peningkatan sumber daya manusianya oleh pemerintah yang terlecanakan. Sekali lagi, benar-benar dengan kebersamaan ini melalui seratu rahmi di hari fitri yang luar biasa ini kita sama-sama berdoa untuk Kabupaten Cilacap agar Kabupaten Cilacap segera kulit dari wabah Kabupaten Cilacap. Bupati Cilacap Tato Suwarto Pamuji juga menyampaikan jajaran pemerintah Kabupaten Cilacap terus berupaya untuk memberikan perhatian yang lebih terhadap peningkatan kualitas serta peran kaum perempuan di Kabupaten Cilacap. Dalam acara tersebut terlalu dihadiri oleh Bupati Tato Suwarto Pamuji selaku Ketua Pembina TPPKK anggota DPR RI sekaligus Ketua TPPKK Teti Rohati Ningsi Penasehat GOW Wakil Ketua TPPKK Ira Tanti Samsul Ketua DWP Suswati Ningsi Fahrid Ma'ruf serta Ketua GOW Rawahidah Dari Cilacap Ulul Asmi Satelit TV Mewartakan Terima kasih telah menonton